Halo guys, balik lagi di channel di video kali ini saya akan share cara install apk google kamera terbaru untuk xiaomi redmi 10 dan juga nantinya kita akan bandingkan seberapa besar peningkatan hasilnya jika kita bandingkan dengan aplikasi stock kamera, oke tanpa panjang lebar lagi langsung saja kita mulai oke pertama-tama kalian download terlebih dahulu file apk nya melalui link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi video di bawah, untuk kali ini saya menggunakan versi apk dari modder yang bernama bsg dengan kode versi A9GV1Z dan ini adalah versi stable nya dan jika nantinya ada versi yang lebih baru lagi, kalian bisa gunakan versi terbaru itu selama setting konfigurasinya masih sama dengan yang ada di video ini dan jika kita lihat disini ada 6 versi apk untuk kali ini saya menggunakan versi yang ada di baris kedua ini yaitu versi MDC saat kita klik filenya, secara otomatis filenya akan terdownload jangan lupa download juga file konfigurasinya ya guys, link downloadnya sudah saya sertakan di kolom deskripsi setelah di download jalankan apk nya lalu berikan persetujuan pada semua perizinannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelum lanjut bagi kalian yang sebelumnya sudah pernah menginstal apk google kamera versi ini atau versi yang lain sangat disarankan sebelum kalian lanjut ke pengaturan agar selalu melakukan clear data agar bugs di apk sebelumnya tidak berpengaruh di apk yang barusan kita install untuk caranya klik dan tahan pada icon aplikasinya sampai muncul opsi seperti ini pilih info aplikasi klik hapus data lalu klik hapus semua data jika sudah kita lanjut lagi dengan pengaturan konfigurasinya langkah pertama saat mengaturan konfigurasinya muncul tampilan seperti ini kalian klik saja selesai kemudian swipe bawah di bagian layar lalu klik icon gear di bagian bawahnya ini pilih config klik save klik save ketik nama apa saja lalu klik save setelah itu keluar dari aplikasinya dan masuk ke file manager kemudian masuk ke folder download kemudian masuk ke folder download buka folder mgc8.1.101config lalu tempel file tadi disini jika sudah keluar dari file manager lalu masuk lagi ke aplikasi gcamnya ketuk beberapa kali pada bar hitam di samping tombol shutter ini sampai muncul opsi seperti ini pilih nama file yang sudah kita pindahkan tadi dan selesai apk google kameranya sudah bisa kita gunakan seperti biasa namun perlu kalian ingat untuk icon kamera atau pilihan lensanya disini agak sedikit berbeda untuk yang paling kiri ini adalah kamera utamanya di tengah adalah lensa ultrawide dan yang paling kanan ini adalah kamera makronya sedangkan untuk mode perekaman video di apk gcam ini kelebihannya sudah support perekaman video hingga resolusi 1080p 60fps dimana untuk stok kameranya hanya bisa sampai di 30fps ok sekarang kita lanjut ke perbandingan hasil kameranya selamat menikmati selamat menikmati di enak video masal menikmati selamat menikmati Oke guys, sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe dan icon loncengnya Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton!